Intro Sementara itu akibat derasnya hujan yang turun dan air melimpah ke badan jalan, tembok pelengsengan di pinggir jalan desa Gunung Sari runtuh beberapa waktu yang lalu, serta mengerus asfal jalan. Untuk keamanan, di lokasi sudah dipasang garis polisi agar pengendara tidak melintas terlalu ke pinggir badan jalan. Beginilah yang terlihat di jalan desa Gunung Sari Bumi Aji, Kota Batu. Pelengsengan membatas badan jalan dengan pinggir sungai runtuh beberapa waktu yang lalu, pada saat hujan deras turun. Hujan yang turun dengan intensitas deras dalam beberapa hari terakhir patut diwaspadai warga masyarakat, karena musibah banjir, tanah longsor, pelengsengan runtuh biasanya terjadi pada musim penghujan. Seperti yang terjadi di wilayah Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Batu, pelengsengan sepanjang 3 meter dengan ketinggian kurang lebih 4 metran di atas permukaan air sungai runtuh, akibat hujan teras turun dan air melimpah ke badan jalan. Tidak hanya tembok pelengsengan yang runtuh, jembatan bambu yang biasa dilintasi petani menuju kebun bunga juga ikut runtuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan, runtuhnya tembok bukan akibat fondasi tergerus banjir, tetapi limpahan air ke badan jalan dan menggenang di antara tanah pinggir jalan dan tembok pelengsengan yang lambat laun tembok pelengsengan tidak kuat menahan beratnya air hujan dan akhirnya runtuh. Di lokasi belum ada penanganan yang berarti, tetapi sudah dipasang garis polisi untuk keamanan para pengguna jalan agar tidak terlalu melintas ke pinggir jalan. Kenapa Pak jebol ini Pak? Ditarak, kenapa hudan kali banyak juga embong ini. Iya? Jam berapa itu runtuh? Jam 12 malam. Oh ketika hujan Pak ya? Iya. Itu berapa meter itu ada sekitar 4? Ada lah ya. 4 meteran Pak ya? Tapi kawasan sini kan jarang juga Pak ya sebetulnya? Jarang. Jarang Pak ya? Jarang. Apa arusnya yang deras atau tidak tergerus? Arusnya tidak apa-apa deras Pak? Ini hudan, banyak yang saya mengembong ini. Oh, melihat ke jalan, iya. Roboh? Belum ada, belum ada penanganan Pak ya. Hanya dipasang garis pengaman. Yodik Mawan, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.